Halo semuanya, sampai jumpa lagi di latihan soal fisika dasar untuk perguruan tinggi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan medan magnet akibat arus, kawat berarus, atau medan magnet di sekitar kawat berarus. Jadi ada beberapa soal di sini. Jadi soal yang pertama, di sini kita bisa lihat, di sini pada soal nomor 14, kita diminta menghitung medan magnet di titik B1 di sini. Kemudian pertama kita tulis dulu informasinya. Informasinya apa saja yang ada di soal ini. Informasi, itu yang paling penting. Pertama tuliskan dulu informasi yang ada di soal. Informasi di sini berarti R-nya di sini adalah 13,1 cm. Berarti ini adalah 13,1 x 10-2 meter. Kemudian L, 18 cm. Berarti R-nya di sini adalah 5,82. Jadi kita ingat lagi, hukum biosafat, ya. Hukum biosafat itu menyatakan, jadi kita ingat lagi hukum biosafat. berarti ini adalah minol. Kemudian dikali arus, dikali dengan elemen panjangnya, per R-kwadrat. Jadi kalau misalnya ada kawad seperti ini tadi, jadi kita bisa gambarkan. Ada kawad ini berarti, kita ambil ya. Nah di sini misalnya, di sini arah DB-nya. kemudian di sini kita ambil di sini misalnya, di sini adalah Zeta. Zeta-nya. Berarti di sini adalah arah DX-nya. Arah DX-nya. Kemudian di sini adalah R. Arah R ini. Jadi DX kemudian cross R, berarti medan mahirnya adalah keluar. DX cross R. Di arusnya seperti ini ya tadi ya. Arusnya ke kanan ya. Di sini. Arusnya. Nah sehingga kita bisa tuliskan DX cross R ya. Nah di sini DX cross R. Nah ini berarti adalah P kurang Zeta ya. Jadi ini adalah sinus Zeta. Itu ternyata sama dengan sinus 180 kurang Zeta ya. Sinus 180 kurang Zeta. Berarti ini adalah R dibagi dengan ini adalah X kita anggap dibagi dengan X kuadrat bertambah R kuadrat akar ya. Nah kita bisa lanjutkan di sini. Pembahasannya. Dan magnet ya. Kita bisa tuliskan. Berarti ini adalah minol kemudian I. Dx ya. Kemudian ini berarti arah Sides Zeta ya. Arah Sides Zeta ya. Ini besar ya. Dx ya. Because R adalah C. Besarnya DX. Besarnya R ya. Sinus. Sinus Zeta. Ini adalah R topnya arusnya. Dibagi dengan R kuadrat. Atau ini adalah sama dengan minol I. Dx per R kuadrat. Berarti tadi adalah R akar dari X kuadrat tambah R kuadrat. Ini adalah R kuadratnya tadi adalah 0 I. Dx per X kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2 ya. Pangkat 3 per 2. Sehingga B-nya adalah integral dari minus L per 2 sampai dengan L per 2 minol I. Dx per X kuadrat tambah R kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, persoalan ini kita bisa selesaikan menggunakan trigonometri ya. Konsep trigonometri. Lebih mudah. Jadi kita misalkan di sini X X-nya itu adalah R tangen sisanya tangen teta berarti DX adalah R secan kuadrat teta d teta Y0 I per 4P 4P Maka kita bisa tuliskan B sama dengan Y0 I per 4P minus L per minus L per 2 L per 2 DX-nya tadi adalah R secan kuadrat teta d teta ini berarti adalah X kuadrat tadi adalah R kuadrat tangan kuadrat teta tambah R kuadrat teta ini adalah minol I per 4P integral minus L per dua L per dua R secan kuadrat teta tangkat tiga per dua ini jadi adalah R pangkat tiga secan pangkat tiga teta tiga teta teta ini adalah minol I 4P kemudian minus L per dua L per dua ini berarti adalah seper R kuadrat ini adalah seper secan berarti cos teta d teta berarti ini adalah minol I L per P ini adalah sinus teta ya batas minus L per dua L per dua berarti R kuadrat nah sinus teta tadi adalah minol I 4P R kuadrat sinus teta tadi adalah bentuk kasus ini adalah teta teta tadi adalah X per R berarti sinus teta adalah X per akar dari X kuadrat tambah R kuadrat minus L per dua sampai dengan L per dua berarti ini adalah minol I 4P R kuadrat kemudian dikali dengan L per akar dari X kuadrat ditambah ditambah kuadrat per 4 berarti ini adalah 0 I 4P R kuadrat kemudian L ini kita bisa tuliskan bisa L dibagi dengan L kuadrat ditambah L kuadrat per 4 berarti berarti adalah 1.4 akar 4R kuadrat 4R kuadrat ditambah L kuadrat bisa juga dituliskan seperti itu berarti ini adalah 0 I per 2P R kuadrat akar dari R kuadrat R kuadrat ditambah L kuadrat jadi bisa juga kita tuliskan seperti itu jadi kalau kita masukkan angka-angka semuanya di sekitar 5,03 kali 10 bangkat minus 8 S hasilnya seperti itu oke kita lanjutkan soal berikutnya soal berikutnya disini soal berikutnya kita mulai lagi dengan informasi 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 pertama ini adalah 2 mili ampere berarti 2 kali 10 bangkat minus 3 ampere R1 disini adalah 2 meter R2 adalah 4 meter kemudian theta adalah pi per 4 kemudian kita bisa lihat ingat kembali ingat kembali medan magnet oleh lingkaran berarus pada bagian setengah adalah tergantung sudutnya di dengan magnet lingkaran adalah mu 0 kemudian I kali dengan pi sudutnya bagi dengan 4 pi R sebenarnya soalnya mudah mudah sekali kita bisa lihat disini kita bisa lihat di bagian ini akibat dari jadi kita bisa lihat kalau arusnya seperti ini berarti arusnya disini kemudian disini kemudian disini kemudian nanti dia keluar kesini jadi kita bagi segmennya ini kita bagi ini segmen pertama segmen kedua kemudian kita anggap segmen ketiga segmen keempat jadi kita bisa lihat medan magnet akibat dari segmen kedua itu adalah 0 0 kenapa disini adalah DS dengan R nya itu sama dengan 0 jadi dia sejajar kalau dia sejajar sama dengan 0 berarti disini juga B4 juga sama dengan 0 itu yang pertama B1 B4 eh sorry B4 dan B2 sama dengan 0 nah berikutnya kita hitung medan magnet akibat dari D1 nah D1 itu berarti kita bisa lihat nah D1 itu adalah yang bagian ini ya bagian ini kemudian kita bisa katakan berarti E0 I kemudian per 4 I R1 nah sudutnya disini adalah bagian ini adalah ini tadi P per 4 berarti ini adalah P per 4 berarti 7P per 4 ini adalah kali dengan 7P per 4 ya kemudian kemudian akibat kedua berarti minol I per 4 P R2 juga sama 7P per 4 jadi kita bisa lihat kita anggap saja dan magnet pertama disini dia tentunya masuk ke bidang kemudian medan yang kedua keluar bidang sehingga kita bisa anggap ini jadi D1 itu adalah arah kita anggap arah K positif P2 adalah minus K sehingga kita bisa disini lihat B nya adalah D1 K minus P2 K berarti ini adalah 0 P kali 7P per 4 dibagi dengan 4P R1 minus 0 I 7P per 4 dibagi dengan 4P R2 ini adalah minol I 7P per 4 dibagi dengan 4P 1 per R1 kurang 1 per R 2 jadi kalau kita hitung ini adalah sekitar minus koma 275 kali 10 pangkat minus 8 tesla arah K negatif arah K negatif berarti kalau kita ambil tadi B1 nya dia arah masuk ke arah keluar sini negatif negatif K itu saja untuk pertemuan kali ini semoga bisa dipahami dan di ikuti sebisa mungkin saya ingatkan kembali untuk berlatih kalau untuk berlatih kita dengan mudah akan memahami konsep-konsepnya secara tidak sengaja karena kita berusaha memulami soal kemudian belajar lagi konsepnya diulang lagi soal-soalnya dan seterusnya dengan cara seperti itu kita akan mudah memahami persoalan apapun kita sering banyak berlatih soal-soal dan membaca yang banyak terkait konsep-konsepnya itu saja untuk pertemuan kali ini terima kasih semuanya sampai ketemu pada kesempatan berikutnya salam selamat menikmati